isi guru kelas kemudian how many student at your school ini boleh sih, ini boleh diisi atau boleh enggak, tapi kalau mau diisi jumlah siswanya 43, oke, baik berarti disini 30-50 assisting canva account to be grant education, itu kita pilih akun belajar.id nya berarti saya akan masukkan disini akun belajar.id Ibu Juna Juna 251 at guru sd belajar.id oke, kemudian select your country, Bapak Ibu jangan sampai salah pilih negara ya Bapak Ibu, Bapak Ibu adalah orang Indonesia, oke jadi silahkan dipilih disitu Indonesia jangan sampai Bapak Ibu mentang-mentang ingin jadi orang Belanda, Bapak Ibu pilihnya disitu Belanda, ya no, kita adalah Indonesia kita pilih disitu Indonesia oke, ini klik yes aja, ini klik yes juga kemudian how would you like to use canva for education with your student, artinya bagaimana Bapak Ibu ingin menggunakan kanva silahkan ketik aja teaching mengajar yang gampang nah sekarang masukkan atau upload foto SK-nya saya akan upload foto SK yang sudah saya download tadi punya Ibu Juna yang ini ya, oke saya klik upload oke, jangan lupa di klik I have read baru kita klik submit nah selesai Bapak Ibu Ibu Juna sudah saya daftarkan buktinya adalah disini ada tulisan ijo thanks for contacting us we will get in touch with you shortly jadi dia akan segera mengirimkan email ke Bapak Ibu Juna email belajar.id Bapak Ibu Juna ya kalau tidak ada email juga silahkan di cek seperti yang tadi saya sampaikan cara cek untuk pro atau tidak ya begitu ya begitu Bapak Ibu Juna ya sekarang saya sampaikan mantap 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 sit betul oke Ibu Salis sudah kemudian kok saya tampilan begini Ibu email tidak bisa diisi get access to Canva for education first name last name bukan yang seperti ini Ibu Muriani gak bisa upload Bu loading aja keberatan kemungkinan ya atau jaringannya coba di kompres Ibu Yanti SK nya ya Ibu maaf bisa diulang lagi siap saya akan coba ulang untuk satu lagi tadi Ibu siapa tadi ya yang boleh dong di up nah Ibu Lenny Yuliani Ibu Lenny ada di sini ada Ibu ada saya Ibu Lenny siap sebentar sebentar segal terus sebentar ya siap siap sama-sama Ibu ini gimana Bu kalau sudah kami akan segera menghubungi Anda terima kasih sudah mengeluarkan dokumen lanjutkan silahkan pilih lanjutkan itu punya dona aku sudah upload SK nya tadi cuma ada tulisan keep in touch saja keep in touch yang seperti ini ya kamu akan segera melanjutkan klik lanjutkan Ibu nah Bapak Ibu saya akan coba sekali lagi ya kita ulangi sekali lagi untuk daftar Canva for Education punya punya Ibu Lenny oke Ibu Lenny siap-siap ya saya minta nanti data-datanya ya siap Ibu oke nah Bapak Ibu sekali lagi saya akan mengulangi cara mendaftarkan Canva for Education dengan data Ibu Lenny saya download dulu SK nya password Bu tolong dikirim Bu jawab saya passwordnya siap-siap Bu Lenny SK nya itu yang ada nama Ibu nya ya kalau ini namanya gak ada Ibu nya gak apa-apa yang bagian belakangnya siap Bu siap-siap sebentar ya Bu ya siap setelah ini apa Bu Ibu Bening Alhamdulillah Ibu Bening sudah berhasil mendaftarkan Power Education Berarti kalau sudah seperti ini berhasil ya Bu kalau sudah berhasil itu tandanya yang ada tadi tulisannya thank you for contacting us kemudian selamat datang Purnama nah kemudian kalau masih kayak gitu cepet-cepet cepet-cepet Ibu saya itu sudah terus pilih apply for an account today apa login Bu apply for an account today iya iya Bu ini masukkan email yang belajar ID itu ya betul betul Ibu Kaisa masukkan email belajar.id nya oke saya masih menunggu Ibu Leni setelah itu Bu setelah itu apply for an account today nanti masuk ke form yang harus diisi oh ada form nya ya ada oh iya ini sudah iya betul iya betul honorarium pada sekolah menengah atas Ibu ini mah bukan SK surat keterangan mengejar ini honorarium Bu punya saya aja Bu tadi udah ngirim SK eh Ibu itu menurut apa Ibu Leni saya tunggu SK ini SK 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 Provinsi katanya Bu yang terbaru tapi penerima honorarium pada sekolah menengah atas Maksudnya SK 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 yang menyatakan bahwa Ibu mengajar di SMA berapa-berapa gitu loh Bu sebentar Ibu soalnya nih menyimak sambil mencari bentar ya Bu ya tunggu bentar siap Bu SK saya udah dikirim ke Ibu itu mohon maaf Bu kan teaching itu bahasa inggris ya Bu iya teaching aja Bu tulis aja teaching gak apa-apa oh gak usah sign teacher gitu gak usah gak usah itu kan katanya diminta mau ngapain bilang aja Bu ini sudah bisa Kak itu silahkan di scroll ke bawah Pak Erick Pak Erick Bapak Erick scroll ke bawah itu akan ada tulisan apply ada form yang harus diisi Ibu Ibu izin nanya Pak Erick Ibu yes punya saya sudah saya kirim di grup apakah itu sudah terdaftar ya Bu atas nama Ibu Ratna atas nama Ibu siapa Bu atas nama Ibu Ika Ibu Ika di grup Ibu Ika Dewi oh iya tadi sudah ada tulisan ini ya tulisan ijo tadi ya Bu ya kalau sudah ada tulisan ijo berarti sudah terdaftar tinggal menunggu konfirmasi itu kalau sudah tulisan selamat datang kalau sudah begini gimana lagi Bu Dona itu paling atasnya apply for Canva Education sudah mengisi belum ya kalau kalau ini bagaimana Bu Dona diisi bu ini sudah selesai Ibu Purnama Sari sudah selesai contohnya Bapak Ibu silahkan di cek di grup kalau Bapak Ibu sudah ingin tahu apakah saya sudah selesai mendaftar untuk Canva for Education atau belum itu punyanya Ibu Purnama Sari itu contohnya itu ya nah apakah Canva-nya sudah di kan ketika kita mendaftar namanya kita juga baru mendaftar ya itu diterima atau tidak itu silahkan cek email atau Bapak Ibu rajin cek di kanvanya seperti yang tadi saya kasih tahu seperti yang tadi saya setujukan cara cek di kanvanya adalah cek elemen pro kalau sudah ada tulisan edu itu berarti sudah education bagi Bapak Ibu yang Anda mendaftar hari ini sore ini silahkan di cek nanti malam atau besok pagi ya Bu yang exciting exciting itu diisinya apa Bu sama yang alternate itu yang mana Bu yang di bawah jumlah siswa itu yang exciting oh itu email belajar.id Ibu yang bawahnya yang di bawahnya apa itu tulisannya alternate contact apa Bu alternate contact email email for your application oh contact email itu kosongin aja Bu kalau dia ada tanda bintang atau enggak Bu enggak 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 ada kalau enggak ada tanda bintang kosongin aja iya iya assalamualaikum Bu Dona Bapak Erick ya waalaikumsalam Ibu saya belum bisa daftar Bu Dona saya kamu sinalnya hilang tim tadi caranya pertama kali gimana Tuna cara cara daftar pertama saya mau cara daftar pertama Bapak Ibu saya akan ajak Bapak Ibu untuk mendaftar ulang dari pertama bisa dilihat layar saya ada tulisannya ini yang ini yang ini jangan sampai salah salah share screen saya lagi bukan Bu cara Ibu Rosito yang pertama kali adalah buka Google ya pertama kali Bapak Ibu buka Google ya disini ini juga untuk Pak Elok ya Pak Elok pertama kali ini saya ulang dari awal Bapak bisa ngikutin ya ini pertama kali Bapak Ibu buka Google seperti ini oke kalau sudah Bapak Ibu ketik daftar tanpa for education nah seperti ini ketik di Google nya daftar tanpa for education sudah sudah enter kita pilih yang paling atas kanpa untuk pendidikan alat bantu desain gratis itu yang kita pilih kita pilih sebentar saya buka grup nah kalau kita kalau kita nah kalau ini kan ini kalau kita lama itu dia error lagi lagi belajar lagi ntar ya takut ketinggalan iya Ibu Lisda nggak bisa langsung ya Ibu Lisda Ibu Lisda Nida Hanif itu nggak langsung kalau kita kelamaan itu pasti error jadi ketika kita klik kanpa untuk pendidikan kemudian ada tulisan daftar sekarang secara gratis itu langsung aja di klik jangan nunggu lama lama oke akan masuk ke sini nih ya oke kalau sudah pilih ajukan akun sekarang pilih ajukan akun sekarang nah kita akan diminta apply for canvas education program kita isilah nama kita tadi kita isi di sini namanya Ibu Lenny Ibu Lenny ya Ibu Lenny bersama saya ibu saya Ibu Lenny halo Ibu Lenny halo Ilenny apa nih Lenny nama belakangnya Yuliani Yuliani ih Sunda Pisang ya Lenny Yuliani gitu kan nama sekolah SMA 2 Cilengsi SMA Negeri 2 Cilengsi SMA Negeri 2 Cilengsi Cilengsi oke school website kosongin aja ngajar apa Bu biologi Bu biologi oke berapa siswa di sekolah Bu siswanya sangat banyak Ibu berarti sampai enggak 3 ribu enggak seribuan kurang lebih lah seribu oke siap saya pilih itu berarti siswa di kelas satu kelas satu kelasnya 36 36 oke email belajar.id kita masukin kalau misalkan itu kosong Bu email belajarnya gimana gimana Bu kalau misalkan email belajarnya itu kosong saya belum dilihat sama operator Bu kalau Canva for education itu harus pakai email belajar.id Bu kalau belum ada email belajar.id enggak bisa berarti ini saya enggak usah enggak usah dulu enggak usah dulu enggak usah dulu enggak apa-apa nanti sampai Ibu mendapatkan email belajar.id baru ya yang penting tahapnya ini bapak ibu yang tadi silakan masukkan email belajar.id nya kemudian yang ini yang kosong boleh pilih negara-negara Indonesia jangan sampai salah kemudian ini kita pilih yes-yes aja oke kemudian yang tidak perlu tidak usah kita pilih upload SK-nya saya akan upload SK-nya Ibu Lenny nah saya bingung yang mana nih yang terbaru saya kirim yang ini apa ya sepertinya yang terbaru saya kirimin Ibu tadi iya betul oke yang ini oke kalau sudah di klik I have read kemudian klik submit maka selesai ya selesai ya Ibu Lenny sudah selesai silakan ditunggu besok nanti malam atau besok oke bu kalau ada tulisan was this article apa itu di kliknya bu ada tulisan apa bu tadi setelah submit terus masuk tadi saya kirim di grup bu ada tulisan di bawahnya itu was this article helpful yang gini yang gini yang gini ya ya bu udah kosongin aja nggak usah diapapain artinya kita sudah selesai betul oh iya makasih bu ibu 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 muri ibu muri daftar daftar pakai daftar lewat google atau lewat lewat google lewat google lewat google oh iya oh iya terima kasih sama sama bapak ibu istirahat sebentar 248 silakan buka kameranya kita ambil foto sebentar ya abis ini baru kita daftar lagi ya ibu-ibu yang mengirimkan SK kepada saya sebentar ya kita istirahat ini ibu ya sudah berhasil ibu nengenuy ibu nengenuy sudah berhasil seperti ini sudah kabu iya sudah ibu nina solihat sudah berhasil juga tinggal tunggu tunggu ya tunggu malam ini atau besok kita cek sama-sama terima kasih ayah mangga silakan kamera jadi yang tadi dikeluarin dulu ya bu gimana yang tadi kan udah selesai udah submit keluar dulu oke dulu iya iya gak usah gak usah lock out bu gak apa-apa biarin aja rame woi pelatihan seru siap ayo bapak ya bu dibuka kameranya Saya sudah selesai Kalau begini, sudah Pak Erick Sudah selesai, tinggal tunggu Sebentar Bu Pak Ishak Hayuk Dibuka kamera Udah aku udah liatin kamera Ayo Ayo Sudah, saya hitung mundur Ayo ekspresikan dirinya Bapak Ibu Saya hitung mundur ya Satu Dua Tiga Ada yang belum kah? Ada fotonya Kalau belum, saya ulangi lagi Apa itu Saya kirim Jangan ditutup dulu Bapak Ibu Kameranya, saya belum selesai Memfoto Belum selesai Belum selesai Kita akan Be in the lab together Belum 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 Sebentar Iya siap Sebentar AP saya Error Menih alasan Ibu Ya Ma Ma Bu Pakai SK Apa ya SK Mengajar Boleh SK dari sekolah Boleh SK dari kabupaten Boleh provinsi Boleh dari dinari Notif bahwa kanfa education kita telah diskusi itu di email kamu Iya Pak Julio Iya di email Tapi kadang-kadang ada yang gak nerima email Seperti saya Saya gak nerima-nerima email Tapi kanfa saya sudah education Jadi caranya adalah kita harus cek Kita harus cek Ya Ayo kameranya udah pada dibuka Saya hitung mode Sudah Baju merah Baju merah Ibu turun dikit Ibu Potong itu Nasib Mantap Oke Nah sekarang sudah kita akan lanjutkan mendaftar lagi Siapa yang Saya bapak yang mengirimkan ke saya Saya akan mendaftarkan Sebentar ya Ibu siapa tadi ini ya Yang mendaftar Yang kirim SK Ibu Ibu Muriani Oke Saya akan mendaftarkan punya Ibu Muriani lagi ya Bapak Ibu ya Satu lagi Nah Bapak Ibu Sekali lagi kita ulangi Cara mendaftar di Canva for Education Silahkan ketik Daftar Canva for Education Kemudian pilih Paling atas sekali Ya Kemudian pilih daftar sekarang secara gratis Cepat-cepat Karena kalau tidak cepat-cepat Dia akan menghilang Nah ini saya cepat pilihnya Ibu Muriani ada di situ Ada bersama saya enggak Ibu Muriani Ibu Muriani Oh kalau enggak ada ini enggak jadi Ini saya daftar ini Ini mati-mati-mati Ibu Muriani Ibu Muriani hadir Ibu Muriani Ada bu Halo Halo Muriani Ada bu Oke Hampir saya skip nih Ibu Muriani Email Belajar.id Iya dong Iya bu Kirim ke saya ya Ini Ibu Muriani Namanya Ibu Muriani aja Ibu Muriani Widias Tuti Oh berarti Muriani depannya Widias Tuti belakangnya Oke Nama sekolahnya SMP2 Cipinong SMPN2 Cipinong SMPN2 Cipinong Oke Ngajar apa bu Matematika Matematika Oke Teacher Berapa jumlah siswa di sekolah bu 1200 Oke Berapa jumlah siswa di kelas Di kelas 40 40 Email belajarnya Muriani Widias Tuti Muriani Widias Tuti 00 00 00 Terus R Plus guru SMP 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 Belajar Belajar ID ID Oke Ibu kebangsaan apa Warga negara apa Warga negara Bogor Oh kirain warga negara Bogor Ibu Yes Ini yes Yes aja Gak apa-apa Kemudian Ini kita isi teaching Mau gak diisi juga oke Gak apa-apa Kemudian filenya Tadi sudah saya download gak ya Untuk file Ibu Nono Dari laptopku gak bisa ya Ibu Minta Tolong Itu operator saya Kan udah bales Apa yang harus dilakukan Operator saya Bu Untuk Ada Ada Pak Erick Pak Herianto Tadi tolong kirimkan ulang dong Gambarnya Ya nanti Nanti Ibu Kirimkan gambar yang di Pak Herianto itu Ke operator Ibu Ya Biar dia paham Siap Saya akan upload SKnya Bu Leni Ibu Leni Ibu Muriani Salah Iya Oke Yang mana ya Bu Yang ini ya Yang Ya SK 4 4 Tunggu dulu Jangan-jangan sampai saya salah nih Gambarnya tadi yang Iya itu Oke Ini Maka Ini ya Ini Oke open I have read Submit Kalau sudah Nah itu Pak Herianto sudah tuh Kirimkan Oke Bu Herianto sudah Ya Sudah saya daftarkan Nanti tinggal di cek Maaf Ibu saya mau dong Makasih Ibu ya Ya siap SK sudah saya upload Tapi gak muncul Sudah terlanjur di submit Waduh Pulang Ibu Maaf baru gabung Setelah ini Apalagi Bentar Saya lagi buka nih Ibu saya mau dong Saya gak bisa-bisa nih Sebentar Ibu Itu ikuti rapat Pak Suka Sebentar ya Tadi jawabnya Seperti ini Sudah benar ya Bu Coba saya cek Oh saya Lumot Ini berarti Sudah ya Bu Sudah Sudah Bu Kaisa Sudah Itu berarti sudah Kemudian Bu Donat sampai sini Sudah belum Belum Diisi Diisi dulu Bu Bu Yanti Diisi data-datanya Ya Itu harus diisi Oh sudah bisa Oke sip Bu Yanti Bukannya sudah Tadi Bu Yanti Bu Yanti Tinggal diisi Oh Bu Yanti Sudah selesai Bu Yanti Sudah selesai Tidak perlu Pak Wahid Sekarangnya Dalam untuk foto Gambar aja Sudah bisa Oke Saya sudah diisi Oke Gak apa-apa Ibu saya Tidak bisa-bisa Upload Kenapa Masalahnya Oke Ibu Sri Rahayu Sudah selesai Juga Tadi jawabnya Seperti ini Sudah benar ya Bu Yes Yes Ya sudah Tinggal klik SK Kemudian Satu Harus di upload SK Iya betul Sudah betul Ibu Ibu Dina Sudah betul Harus upload SK Ya Oke Oke Ibu Yanti Sudah selesai Nah Saya mau Doang Bu Nah Bapak Ibu Ya Kalau Kalau saya daftarin Semuanya Nanti kita Nggak jadi masuk kelas nih Saya mau ajak Bapak Ibu untuk masuk kelas Ya Setelah Bapak Ibu Mendaftar Ya Untuk yang belum Nanti Mangga Silahkan diikuti dulu Videonya Kemudian Kalau tidak bisa Saya bantu Nanti malam Ya Japri saya Ya Tapi kita mau masuk materi berikutnya nih Saya sudah Japri SK Sama akun Di Dapodik Di Dapodik Sama akun Di Dapodik Ibu Napsah Ibu Napsah ya Ibu Assalamualaikum Maaf nih Ibu Salih Jika tadi saya Mata pelajaran Saya tidak isi dengan subjeknya Gimana Bu Nggak apa-apa Nggak apa-apa Ini tidak Saya tuh Nggak ada tempat isinya ya Di scroll ke bawah Pasti ada formnya Ya Ibu Lia Ibu Lia Coba nanti Oke 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 Ibu Tri Nah Ibu Tri Sama Ibu Lia Boleh nanti Dicoba dulu Lihat Ya Siapkan SK Nya Sama ichai Sama Sama Ibu Sama 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 Terima kasih. Baru dimatikan. Halo, Bapak-Ibu suara saya hadir kembali. Ada? Ada. Oke, siap. Oke, baik. Bapak-Ibu, sekarang saya akan masuk ke materi berikutnya. Bapak-Ibu akan saya masukkan ke dalam kelas. Nah, bagi Bapak-Ibu yang belum, ini Bapak-Ibu ada yang belum terdaftar, nanti dicoba dulu daftar. Kemudian kalau tidak bisa juga, baru saya bantu, ya. Iya, Bu. Siap. Siap. Nah, Bapak-Ibu, kalau nanti malam atau besok. Maaf, kalau tanda-tandanya sudah terdaftar, gimana ya? Yang ada, Bu, di grup tadi ada tulisan, thanks for watching. Eh, thanks for watching. Memangnya YouTube, thanks for watching. Itu, thanks for apa tadi ya? Katanya, thanks for contacting us. Nah, itu artinya kita sudah terdaftar. Terima kasih telah menghubungi kami, kami akan... Bu, SK belum muncul, tapi sudah di-upload. Apa harus mulai dari pertama lagi? Iya, coba aja dari pertama lagi. Iya, Bapak-Ibu ya, dicoba dulu ya. Kalau misalnya tidak bisa, nanti malam saya bantu daftarkan. Oke, Bapak-Ibu yang sudah kirim SK sama saya, dicoba dulu. Nanti malam kita... Ini, kalau Bapak-Ibu. Nah, untuk ceknya bagaimana, seperti yang tadi saya bilang, silakan masuk ke beranda. Kemudian silakan pilih salah satu presentasi apa saja. Kemudian di sini, di bagian elemen, itu diketik elemen pro. Iya, kayaknya harus foto. Bu Susmiati. Ketik elemen pro, kemudian akan muncul bentukannya elemen-elemen seperti ini. Kita letakkan krusor kita, ya, di salah satu gambar. Kalau tulisannya sudah edu, berarti itu kanva kita sudah education. Tapi kalau belum, maka kanva Bapak-Ibu itu masih yang biasa. Itu caranya. Tapi kalau Bapak-Ibu nerima email, ya syukur. Karena saya kadang-kadang ada yang nggak nerima email. Gimana, Bu? Itu kalau udah masuk, ya. Gimana, Bu? Nah, Bapak-Ibu, sekarang saya akan ajak Bapak-Ibu untuk masuk ke kelas saya. Kelas saya dan Kang Deni. Ya, karena kita punya kelas, nih. Oke. Jadi, Bapak-Ibu yang di grup, sebentar saya akan kirimkan link biar Bapak-Ibu bisa masuk ke kelas saya. Nah, kelas ini gunanya apa? Kelas ini nanti Bapak-Ibu yang saya akan kunci dulu grup, ya, biar saya bisa kirimkan link untuk ke kelas. Nah, grup ini gunanya apa, grup ini kalau misalnya Bapak-Ibu membuat kelas di, eh, kelas ini kalau misalnya Bapak-Ibu punya kelas, ya, membuat di kanva, itu bisa mengajak anak-anak, ya. Nah, ini saya sepertinya lemot, saya akan hapus dulu. Ulangi lagi. Kanva.com Layar saya masih kelihatan, ya, Bapak-Ibu? Ada nggak layar saya? Ada. Kita masuk ke kanva.com Nah, ini, kalau kita sudah terdapat, gimana Pak? Kalau Bapak, bagi Bapak-Ibu yang menggunakan handphone, silakan di-install aplikasinya di Google Play Store. Bapak-Ibu masuk di Google Play Store, kemudian Bapak-Ibu ketik kanva, kemudian silakan di-install dulu, ya. Itu kalau Bapak-Ibu menggunakan handphone. Kalau Bapak-Ibu menggunakan laptop, ya, ini cuma masuk ke kanva.com Saya akan kirimkan link untuk Bapak-Ibu masuk ke kelas. Oke. Ini sudah kelihatan layar saya, ya. Nih, tim kita adalah tim penggerak angkatan 6. Sini, nih. Sedang loading. Nah, Bapak-Ibu, di tim penggerak angkatan 6, itu sudah ada saya dan Kang Deni sebagai gurunya di sini. Nih, lihat, anggotanya baru dua, nih. Saya pemilik sama Kang Deni sebagai guru. Saya akan mengundang Bapak-Ibu untuk masuk ke tim ini, karena nanti semua tugas, kemudian semua kerjaan itu akan kita kirim ke sini. Oke. Saya sudah kunci grup, mohon maaf, saya kunci dulu sebentar. Saya akan masukkan link ke sini. Silakan bergabung di tim. Bapak-Ibu, tinggal klik aja. Tidak usah ini. Nah, itu, ya. Tinggal klik link yang sudah saya kirimkan. Oke. Kita akan cek bersama-sama. Kalau Bapak-Ibu sudah klik, nanti Bapak-Ibu akan terdaftar namanya di sini. Sebagai anggota tim penggerak angkatan 6. Oke. Saya akan cek siapa saja yang sudah langsung klik. Linknya sudah saya berikan di grup WhatsApp. Ya. Setelah perlindungan linknya, terus? Masuk. Sudah diterima? Sudah. Ya, sudah. Anda undang ke tim penggerak. Terima undangan. Terima. Terima. Tidak ada terima, Bu. Mendaftar. Tidak ada. Mendaftar. Dan klikkan saya. Adanya mendaftar dengan Clever. Daftar dengan Google. Daftar dengan Google. Daftar dengan Google. Betul. Kalau Bapak-Ibu yang sudah masuk, kalau Bapak-Ibu yang sudah masuk, itu biasanya langsung masuk. Saya akan cek apakah sudah ada yang masuk. Nah, sudah banyak loh yang masuk nih. Coba, Bu. Coba, Bu. Cek punya saya, Bu. Sudah beberapa orang yang masuk. Ya kan, Pak. Oh, sudah. Sudah waktu. Sudah waktu pernah. Ya kan, itu masuk ya, Bu. Halo, Bu Dona. Kalau pakai HP, di Playstore. Siapa aja, Bu? Kalau disitukan. Gimana, Bu? Sudah welcome itu berarti sudah masuk anggota belum, Bu? Gimana, Bu? Sudah ada tulisan. Sudah masuk, Bu. Ke grupnya, ke grup kelasnya, Bu. Siapa aja. Wah, no internet saya, Bu-Ibu. Mohon maaf. Sebentar. Karena handphone saya no internet. Nah, Pus. Halo, Bu-Ibu. Suara saya hadir kembali. Sudah suara saya dengeran ya. Sudah ada. Terpental. Oke. Bapak-Ibu tinggal klik aja, ya, yang saya kirimkan. Kemudian nanti kalau Bapak-Ibu ternyata belum mendaftar, silakan klik daftar di situ. Kemudian silakan klik daftar dengan Google. Nah, kalau sudah, seperti Ibu Lidiawati, itu sudah ada di bagian paling bawah tulisannya tim penggerak angkatan 6. Berarti Ibu Lidiawati sudah masuk. Sudah, Bu? Ibu Lidia. Dan tadi saya panggil-panggil Ibu Kaisa, ternyata namanya Ibu Lidiawati, ya. Oke, sudah ada, Bu. Kan, ya, Bu. Saya harus nyapain lagi, Bu. Gimana, Bu? Dari operator saya kan sudah ngirim username sama password. Gajah IP. Oke. Diaktifkan dulu, Bu. Bu Dona. Bu Dona. Saya sudah klik. Saya sudah klik, sudah masuk belum, ya? Nah, ini baru saya mau lihat. Baru saya mau cek. Soalnya di laptop, tuh, nggak jalan-jalan. Saya akan lihat dari handlapnya. Saya akan lihatnya dari handphone saja. Seperti tadi, Bapak-Ibu, kita bisa gunakan handphone, kita juga bisa gunakan laptop. Tapi gunakan handphone harus, ini. Bapak-Ibu harus, sebentar ya. Bapak-Ibu harus install aplikasi kalau kita menggunakan handphone. Ini kanva di handphone saya. Untukannya seperti ini. Bapak-Ibu yang menggunakan handphone, boleh dicek juga apakah sudah masuk atau belum. Siapa saja yang sudah masuk, saya akan cek. Gimana, Pak? Saya sudah masuk ke Kampaknya. Terus ke Apaknya, sih. Ke Tim Penggerak Angkatan 6. Itu linknya sudah saya kirim di Google. Sudah, ya? Kalau sudah, akan saya cek siapa saja yang sudah masuk. Yang sudah masuk? Nah, ini yang sudah masuk, nih, Bu. 52 orang, Bapak-Ibu. Ada Pak Duramau. Ibu Autaya. Ibu Adesuartini, Ibu Susmiyaki, Ibu Yani, Ibu Ratnasari, Ibu Razang, Nia Purwanti. Bapak Derus atau Ibu Derus, ya? Ibu Guru Geo atau Bapak Guru Geo, Ibu Aning. Ini, nih, yang sudah-sudah masuk, namanya lihat di sini. Ya, Anissa, Firna, Mohamad Ishak, Simon Mulyadi, Nining Sustini, Mohamad SPD, Deden Sumantri, Isda Adna, Rudi Jadmiko, Lili Yulianti, Theodora Dara. Tarigas, Purnama Sari, Anissa Sundari, Priscila S, Niningrum, Nening Suriani, Sri Rahayu, Kiki Indriani, Leti Tia Rahayu, Nurhasana, Minasulihat, Juna Juna, Tanti Yusra, Sali Widayat, Deden Sumantri, Sri Murdiningrum, Reni Nurhayati, Dede Suryadi, Herianto, Muriani, Erik, Endah, Lidia Wati, Reni Julio, Lialestari. Sri Sri Suharyanti, Sukatma, sama Ibu Diyah Musti Karim. Oke, ini Bapak-Ibu, nih, silakan bagi Bapak-Ibu yang belum mendaftar di Kanfa for Education, jangan takut, silakan masuk dulu ke kelas. Daftar kanfanya bisa menyusul. Bu Dona Bu, yang pribadi kita logat aja ya? Enggak Bapak, itu Bapak memang apa pribadi? Oh gitu ya? Artinya nggak ikut di kelas aja gitu, Bu? Nggak ikut di kelas aja? Halo Bu? Kalau di kelas aja bisa nggak tuh, Bu? Kalau logat, Bu. Kalau di kelas penggerak bisa nggak? Bum, ada keterangan penggeraknya, Bu. Oh, oke. Belum bisa ya? Nah, Bapak-Ibu, Bapak-Ibu, coba cek ya di sini ya, untuk Pak Erick sambil dicek. Bapak Erick masuknya di akun, bukan di beranda. Bapak Erick masuknya di menu. Menu, kemudian Pak Erick pilih foto di sini. Nah, pilih. Nanti kalau Bapak, seperti Pak Simon juga Pak Erick, ya, itu nanti di sini akan ada dua. Akun pribadi sama akun tim. Ya, tinggal dipilih akun timnya. Tim penggerak angkatan enam. Kalau di ini kan nanti, ya masuk. Coba deh. Bu? Di beranda apa, Bu ya? Bu? Yes. Bukan di beranda, Pak, di menu. Eh, kalau untuk link apa? Link tim itu gimana? Link kliknya? Untuk ke tim. Link ke tim? Iya, tim. Kalau link ke tim penggerak angkatan, maksudnya? Iya, iya, iya. Pak Simon sudah klik yang ini, nih? Sudah klik yang ini? Sudah gabung. Sudah gabung, Bu. Sudah gabung, berarti sudah. Pak Simon kan namanya sudah ada di tim. Oh, iya. Berarti sudah bisa menggunakan itu, ya? Apa itu? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, maaf. Sudah, iya, iya. Terima kasih. Luar dua. Bu, Bu. Oke, kami akan mengirim email kepada Anda, ya? Tolong dicek. Oke, Bu Juna sudah masuk. Ini di mana? Di grup. Bu Elok atau Pak Elok? Pak Elok, Pak Elok, dah. Sudah masuk belum? Sebentar, saya buka di, nah, di handbook saya, nggak buka-buka jaringannya. Di grup apa tadi, ya? Di grup tim penggerak angkatan 6. Iya, Bu Dona, ya? Iya, betul. Sudah masuk belum? Sudah, saya buka lagi orangnya. Sudah ada berapa orang? Sudah ada 58 orang, ya, Bapak Ibu. Sudah ada 58 orang. Saya akan cek Pak Elok. Saya pakai akun ini ganti ke Bu. Jadi akun admin. Akunnya namanya siapa, Pak? Admin MTSN. Kata Ibu harus siapkan. Cara mengaktifkannya, Bu, bagaimana? Cara mengaktifkan apa ini? Keputus-putus. Ini kan pasang belajar.id. Oh, cara mengaktifkan akun belajar.id. Halo? Ibu, ya, Bu. Nah, cara mengaktifkan akun belajar.id. Itu tadi sudah di awal, sudah dijelaskan. Nanti Ibu cek rekaman ulang, ya. Nanti akan di-share sama Pak Darno rekaman ulang. Nah, nanti Ibu coba. Kalau masih juga belum berhasil, baru jabri saya, ya. Gitu. Oke, Bapak Ibu. Sudah ada 58 orang yang masuk ke ruas. Silakan, yang lain. Yes. Ibu, Ibu mau nanya lagi. Ini bilang lagi, untuk gabung ke tim itu, cara masuknya bagaimana kalau dari laptop ini? Kalau dari laptop, Bapak masuk dari kanva.com biasa. Nah, terus pilih. Kemudian, kemudian di sebelah sini, ya, pasti ada tulisan nama Bapak atau foto Bapak. Bapak klik. Ya, kemudian bagian di klik sekali saja. Fotonya? Iya, fotonya. Foto saya, Bu. Iya. Terus nanti gabung ke... Nah, klik. Kemudian, kalau sudah di klik, akan ada tulisannya di situ. Ada tim penggerak angkatan 6. Nah, itu yang di klik. Tim penggerak? Iya, betul. Iya, betul, Bapak. Oh, iya. Oke. Oke, terima kasih, Bu. Iya, Ibu. Eh, iya, Bapak. Inung Nurmu. Ibu Inung, ya. Sebentar, coba saya cek. Ibu Inung. Sudah, Bu. Ibu Inung sudah masuk. Oke. Baik. Nah, Bapak-Ibu. Ini adalah tim penggerak angkatan 6, yaitu tim Bapak-Ibu. Sudah ada 58 orang di dalam kelasnya. Ya. Ini... Bu Dona, maaf. Yes, Bapak. Bu, itu yang tim penggerak sampai kapan? Ada luar sana, Bu. Sampai kapan? Sampai saya tidak hapus-hapus, pasti masih ada. Iya, Bu. Kalau bisa, jangan dihapus-hapus, Bu, ya. Terima kasih. Saya jangan dilet, Bu, ya. Bu, saya jangan dilet. Jangan dilet, iya. Sampai tidak dihapus-hapus. Iya, betul. Iya, iya. Hatur nunggu, Ibu. Ngomong-ngomong tidak masuk, Ibu-Ibu. Ngomong-ngomong tidak masuk, Ibu. Ngomong-ngomong tidak masuk, Ibu-Ibu. Nah, Bapak-Ibu, silakan, kelasnya sudah ada. Nah, gimana caranya, Bapak-Ibu, kalau besok, ini kan kita sudah selesai. Nah, besok, Bapak-Ibu mau masuk ke dalam kelas. Caranya, ya, ini ada berapa orang di sini? 58. 62 orang. Ya, siap, sudah 62 orang masuk ke kelas. Bapak-Ibu, silakan masuk ke kanva.com. Besok, kalau Bapak-Ibu mau masuk ke kelas lagi, silakan masuk ke kanva.com. Kemudian, Bapak-Ibu pilih di login. Kemudian, kalau sudah login, silakan klik yang tadi, foto Bapak-Ibu. Kemudian, pilih tim penggerak angkatan 6. Ya, maka Bapak-Ibu sudah masuk. Nah, kalau Bapak-Ibu ini kan baru mendaftar, kemudian ada yang tidak mendaftar kanva for education. Ketika Bapak-Ibu ada di tim ini, ya, di tim penggerak angkatan 6, dengan catatan, Bapak-Ibu klik di sini, tim penggerak angkatan 6. Kemudian, Bapak-Ibu buat desain. Itu desain-desain yang digunakan adalah desain-desain yang pro. Karena Bapak-Ibu masuk ke dalam tim saya. Ya, ya, itu enaknya. Jadi, silakan Bapak-Ibu, jangan lupa, jadi pakai apa Bu Budona, tapi nggak pakai akun belajar.id karena belum punya. Ya, akun biasa, Gmail biasa, Pak Dede. Budona, Budona, jadi nggak ada watermark, ya. Nggak ada watermark, ya. Mantep, Budona, atur nuhun. Tauwi-tauwi, Bapak. Oke, baik, Bapak-Ibu sebenarnya, ya, ini seperti ini, nih, ini. Ada buku kenangan yang akan kita kerjakan. Sebentar ya, sedikit saja. Nah, sedikit lagi. Bapak-Ibu tugas untuk sekarang, ya, Bapak-Ibu klik di tim penggerak angkatan 6. Kemudian, masuk ke bagian desain. Apakah Bapak-Ibu melihat di situ ada tulisan angkatan 6? Ya, saya akan ganti jadi buku kenangan. Angkatan 6. Sudah kelihatan nggak, Bapak-Ibu? Ada ya? Sudah, Bu. Ada, saya mau begini terus. Sudah, Bu. Sudah, Bu, sudah. Sudah, Bu, sudah. Sudah, ya. Ibu Dewi, Ibu Dewi. Ada tulisan TP. Ada tulisan TP. TP, apa itu TP, Pak? Ya, tim penggerak mungkin. Tengok, apa? Apa itu TP? Hah? Bapak, Pak. Saya jadi ngetengok, ya, Pak. Nanti ini masih Tengok, Pak. Tengok, Pak, Pak. Nah, Bapak, Bu, yang sudah kelihatan ada desain, ada tulisan, buku kenangan angkatan 6, ya. Itu silakan Bapak-Ibu klik. Kemudian Bapak-Ibu pilih salinan. Oh, sebentar, sebentar, deh. Sebentar, ya. Bukan salinan, deh. Oke, nggak usah dulu di-close dulu Bapak-Ibu, saya akan ulangi, ya. Karena ini kita akan edit bersama-sama. Ingat, kita akan edit bersama-sama. Buku kenangan ini kita edit bersama-sama. Jadi, Bapak-Ibu, ini nih, jangan mencintai tindihan, ya. Kita kerjanya. Kalau sudah diisi oleh teman, jangan Bapak-Ibu isi lagi. Oke, itu catatan. Cover pertama, jangan, nih, sebentar, saya akan edit. Tim penggerak angkatan 6, boleh mengedit. Oke, set. Nah, Bapak-Ibu, kalau Bapak-Ibu sudah masuk ke tim, ke buku kenangan, maka tampilan awalnya seperti ini. Halaman pertama, wajib hukumnya jangan di-edit. Kok wajib? Haram hukumnya di-edit, ya. Jadi, kalau haram berdosa, kalau Bapak-Ibu edit, ya. Halaman pertama, haram hukumnya di-edit. Halaman kedua juga. Nah, halaman ketiga, mulai halaman ketiga sampai halaman ke-90-an, itu silakan Bapak-Ibu edit. Ya, editnya bagaimana? Yang pertama, tulis namanya di situ, tinggal di-klik ganti nama. Pertama kali yang harus Bapak-Ibu lakukan, ganti nama. Misalnya di sini saya ganti nama saya. Dona. Oke, maka Bapak-Ibu yang lain wajib, haram hukumnya untuk meng-edit di halaman Dona. Silakan pilih halaman lain yang belum ter-edit, yang masih ada tulisan nama. Oke, catatannya itu. Haram hukumnya meng-edit bagian satu, halaman dua, sama halaman yang sudah ada nama teman. Oke, nah di sini sudah ada yang masuk nih, ada Ibu Firna yang sudah masuk, ada Ibu Anissa, ada Ibu Sri Mordining Room. Itu Ibu silakan dipilih halaman yang kosong, tulis namanya langsung. Nah, kayak gini nih, Ibu Anissa. Ibu Anissa sudah ada di halaman lima. Yang lainnya, haram hukumnya ngedit. Ya, di sini. Ini punya Ibu Anissa. Oke. Aduh, mau selat. Nah, fotonya silakan diisi. Kemudian pekerjaan, riwayat pendidikan, kemampuan, kelemahan. Belum, belum. Belum. Yes. Belum ada tuh. Belum ada. Belum ada. Belum ada di tim pengerakan. Ini maksudnya kemana, Bu? Di sini, Bu. Oke, Bapak-Ibu, saya ulangi. Di kelas, Bapak-Ibu, klik beranda. Kemudian scroll sampai bawah. Ada tulisan tim penggerak angkatan 6. Ya. Itu diklik tim penggerak angkatan 6. Kemudian ada pilihan desain. Oh, di kanfanya ya, Bu? Yes, di kanfanya. Tim penggerak angkatan 6. Oke. Ada tulisan buku kenangan angkatan 6. Kalau sudah ada tulisan buku kenangan angkatan 6, silakan diklik. Ya. Di sini sudah ya, Mbak Dayamaksuk. Ibu Prisky, La, Ibu Leticia, Pak Dede, Suryadi. Ya, Ibu Nining. Ibu Admin. Kalau Bu Admin. Bapak Admin. Gimana, Bu? Eh, Pak Admin. Halaman 1 jangan di-edit. Pokoknya halaman 1 jangan di-edit. Haram hukumnya meng-edit halaman 1 dan halaman 2. Ibu disunting apa kuacalinan, Bu? Langsung, Bu. Langsung di-klik sunting. Pak Admin. Pak Admin ini Pak Elok nggak sih? Pak Elok jangan di-edit halaman 1 ya. Kalau di-edit halaman 1, Pak Elok. Kenapa saya bisa tahu, Bapak Ibu? Karena di sini akan kelihatan siapa yang edit di halaman itu. Seperti ini. Ada merah-merahnya. Ada tanda merah-merah itu berarti sudah di-edit sama teman. Jadi, Bapak Ibu jangan edit-edit lagi. Di halaman 5, Bu, ya. Boleh, Bu? Eh, halaman 5 sudah ada nama, Bu. Budona. Budona, maaf. Dari beranda ke mana, Budona? Astaga, sudah ada yang menghilang, Kak. Bapak Ibu. Ini baru sampai beranda. Kalau dari beranda ke mana, Budona? Terusangkan halaman pertama. Waalaikumsalam, Pak Rudi. Ini jangan di-edit juga. Wah, ini di-edit juga. Ini jangan-jangan. Pak Rudi, ke halaman. Kalau dari beranda, terus larinya ke mana, Bu? Halaman beranda larinya ke tim pengerang angkatan. Wah, saya kasih-sangat. Saya kasih-sangat halaman covernya. Bapak Ibu, halaman cover. Jangan di-edit, please. Budona, alamat-alamatnya pindah ke halaman 5 itu. Selamat. Selamat, selamat. Selamat, selamat. Selamat, selamat. Selamat, selamat. Astagfirullah. Ya, baiklah. Tahu siapa yang. Ini serunya di sini, nih. Serunya seru banget, ini. Bapak Ibu. Nanti Ibu-Ibu ada yang di-tend. Bapak Ibu ingat haram hukumnya membiarkan teman, menindih halaman teman. Kalau sudah ada namanya, jangan ditindih. Ya. Pak Rudi Jatmiko, halaman 1 itu masih juga di situ ditulis ya. Silahkan isi tempat yang kosong. Oke. Di sunting terus kemana, Ibu? Di sunting terus langsung di-edit. Sudah ada. Ya, ingat ya. Berapa Ibu? Halaman. Pakai HP di halaman saya ya, Bu, ya. Di halaman saya. Di sunting. Sunting, maka Mekah akan masuk ke buku kenangan ini. Nah, silahkan diisi. Ingat, punya teman, jangan di-edit. Ibu-Ibu kan tadi? Punya teman, jangan di-edit. Punya teman, itu sudah ada namanya. Kalau sudah ada namanya, jangan di-edit ya. Nah, ini saya enggak bisa buka nih. Oke. Suntingnya yang mana? Ada tulisannya. Buku kenangannya di-klik dulu. Buku kenangannya di-klik dulu. Baru ada tulisan sunting. Ibu Tanti, buku kenangannya. Gimana cara masuknya? Sekali lagi, Ibu Dona. Opa, saya sudah download akun Bajar.id. Tapi yang punya saya yang tetap. Bu, berarti itu kurang ini tuh. Ibu Dona. Yes. Saya sudah menik to yang di halaman yang hitam. Udah diketik. Halaman berapa? Perusahaan yang dipenuhi kemana? Udah enggak usah disimpan, Bapak itu langsung tersimpan. Otomatis tersimpan. Ya, ya, ya. Baik-baik. Terima kasih. Yes. Nah, Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah selesai mengedit, sudah selesai mengedit, ini biar aman, biar aman, tidak ditindih-tindih atau dihapus teman, ya. Karena ini adalah kerjaan bersama. Silakan klik unduh, ya. Silakan klik unduh. Oke. Ini misalnya Bapak Ibu sudah isi nama, sudah isi foto, sudah isi riwayat pendidikan, kemampuan, kelemahan, alamat. Pokoknya sudah selesai semuanya malam ini. Langsung Bapak Ibu keklik unduh. Ya, begitu. Udah enggak. Halo. Kita emang bisa kirim foto ke yang kita tulis itu, template gitu? Bisa, bisa. Bisa, caranya bagaimana? Sebentar, sebentar Bapak Ibu saya akan bantu, saya akan ajarkan Bapak Ibu untuk mengganti foto ini, ya. Saya coba di halaman yang ada nama saya. Nah, ini, ya. Nah, caranya bagaimana Bapak Ibu ganti foto, Bapak Ibu klik fotonya itu, kemudian klik delete. Maka, bentukannya akan seperti ini, ya Pak Deden, ya. Nah, kemudian, Pak Deden, bagian paling sebelah kiri, itu ada tulisan unggahan. Itu silakan diklik unggahan. Nah, kalau sudah diklik unggahan, silakan pilih unggah media. Oke, pilih unggah media, pilih perangkat. Ini perangkat, silakan pilih foto kita. Foto-nya yang mana, Maka, bebas, ya. Pilih foto yang ada di perangkat. Kalau sudah, saya pilih bebas, kembarang saja. Pilih satu foto, kemudian diklik, misalnya saya pilih yang ini, klik open. Biarkan dia mengunggah. Nah, ini mengunggah nih, Pak Dede. Kalau sudah mengunggah, sudah selesai, tandanya adalah di sini sudah full. Nah, berarti ini sudah selesai. Klik sekali. Maka foto akan masuk ke template kita. Kalau sudah tersebut kita, kita tahu, kita sampai ke bingkai ini. Ini bingkai ini. Maka selesai. Fotonya ada di situ. Ya. Begitu, Pak Dede Sumantri. Boleh diulang, Bu. Sebentar. Oke. Siap. Yang pertama, Bapak Ibu, pilih foto yang tadi, dihapus. Kemudian masuk ke unggahan. Unggahan itu ada di sebelah kiri. Ya. Kemudian pilih unggah media. Kemudian pilih perangkat. Ya. Kemudian silakan pilih fotonya. Fotonya yang mana. Maka akan masuk di sini fotonya. Oke. Kalau sudah, klik satu kali. Maka fotonya muncul di template kita. Gitu. Ya, ini sudah ada yang mengisi fotonya. Oke, Bapak Ibu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan. Yes, Bapak. Setelah di-download, setelah di-unduh, itu hasilnya PNG apa? Untuk video, foto. JPG aja, Bapak. JPG. Ini JPG. Oh, iya. Bukan PNG ya? JPG ya? Bukan. Tapi, Bapak, itu di... Nah, kalau sudah, Bapak Ibu, silakan dikerjakan. Tegas untuk hari ini adalah, Bapak Ibu, daftar dikan favor education. Kemudian, Bapak Ibu, silakan isi. Ya, kemudian, Bapak Ibu, silakan upload foto kegiatan kita di media sosial. Di tag saya sama Kang Demi. Oke. Kalau ada lagi yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu, silakan japri saya. Ya. Sekarang, kita akhiri, saya akan stop presenting. Kalau Bapak Ibu-Ibu ada yang ingin masak untuk mukaan, mah enggak. Kalau Bapak-Bapaknya ada yang ingin ngopi-ngopi, kalau yang enggak puasa, silakan. Kita cukupkan, suara saya juga sudah habis. Kita cukupkan pertemuan sehari ini, sampai sekarang. Tiga jam, loh, Bapak Ibu. Ada berapa orang yang masih setia bersama saya? Mangga, dibuka kameranya. Boleh dibuka kameranya lagi? Ayo, dibuka kamera. Nah, saya akan share konten ini. Bapak Ibu, kelihatan enggak nih layar-layar saya? Wajahnya Bapak Ibu. Aduh, mana enggak? Aku lihat, butuh aku ada. Nah, ayo. Kita ambil foto dulu. Sekarang, saya lakukan Bapak Ibu yang belum buka kamera. Dibuka kameranya, dipaskan posisinya. Karena masih banyak kursi yang kosong. Untuk pertanyaan-pertanyaan, saya jawab setelah ini. Oke, sekarang kita ambil foto. Masih ada kursi yang kosong, silakan Bapak Ibu dibuka. Kan kelihatan tuh Bapak Ibu layarnya. Di layar-layar Bapak Ibu tuh. Yang merasa ke belakang sedikit. Itu maju. Yang ingin berdiri jalan, silakan duduk dulu. Ibu, settingan kampanye yang tadi enggak bisa lagi ya? Settingan kampanye-nya, mau di-edit lagi, dilanjutin enggak bisa. Settingan kampanye-nya gimana? Statusnya hanya itu, hanya lihat. Tidak bisa disunting. Oh, serius Ibu? Tadi sudah lagi disunting. Saya lagi ngedit, tahu-tahu keluar sendiri. Kita akan lihat siapa yang mengubah settingannya. Ketauan nanti ya, sederhana. Siapakah tersangkanya? Oke, sekarang kita akan ambil foto dulu. Silakan ekspresinya masing-masing. Dalam hitungan ketiga ya. Oke, satu, dua, tiga. Nah, sekarang saya akan melihat siapa yang sudah mengubah settingan dari editan tadi. Saya juga enggak bisa itu. Enggak bisa juga ya, betapa ya? Oke, sebentar. Kita coba. Saya disini masih tim penggerak angkatan 6. Masih bisa tuh di-edit? Enggak bisa. Enggak bisa, Bu. Buku kenangan angkatan 6. Siapakah yang mengganti saya? Bapak-Ibu, kalau misalnya Bapak-Ibu terkendala, ternyata nge-freeze, gimana, Kak? Itu silakan di-load aja kanfanya. Bagi Bapak-Ibu yang tidak bisa edit, silakan dibuat salinan. Diklik buat salinan. Wah, ini jaringan saya lagi enggak bagus banget. Enggak bisa buka. Bapak-Ibu, nanti akan saya cek ada masalah di mana untuk buku kenangannya. Kita kecukupan, sudah sampai jam 4 nih. Sudah jam, ampun. Sudah 4 jam kita bersama. Bapak-Ibu, siap. Masak. Nanti lakinya enggak bisa buka. Iya, masak-masak, Masimon. Masak-masak. Saya lantar lapar jadinya. Kasian. Terima kasih untuk hari ini. Luar biasa sekali. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sampai ketemu besok, besok, dan besoknya lagi. Silakan jawab di saya. Kalau ada masalah, saya akhiri. Wabillahi taufiq wa lidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu Dona. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Sampai ketemu. Sampai ketemu. Terima kasih. Ini kenapa lagi nyala?